Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat gecomania kali ini kita akan membahas cara perawatan burung jalak suren yang magung murak atau berganti bulu Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat gecomania kali ini kita akan membahas cara merawat jalak suren mayang mabung ngurak atau berganti bulu burung jalak suren saat mabung pertamanya itu usia 4-5 bulan yang teman-teman waktu pertama kali mabung waktu sana an umur usia 4-5 bulan kita harus memperhatikan cara perawatan hariannya itu ya sekedar pengalaman pribadi saja kalau perawatan burung jalak suren mabung tuh ya harus diperhatikan cara khusus yang tadi nyapakan hariannya waktu normal itu seperti apa sekarang mabung seperti apa ya saling berbagi informasi saja ini sekedar pengalaman pribadi saya saja untuk perawatannya agak berbeda dengan jalak suren yang tidak mabung ya teman-temannya biasanya pada saat mabung jalak suren waktu berganti bulu kadang tidak menyeluruh kadang sebagian saja yang berganti bulu atau nyulami saja proses tersebut kita karena pemberian pakan dan vitamin juga diperlukan teman-teman jalak suren biasanya jadi kurang aktif kurang kurang kicau nya kurang rajin biasanya kendalanya gitu serta ditandai dengan bulu-bulu halus jatuh di dasar masangkar teman-teman waktu jalak suren tersebut mabung ya harus istirahat total supaya mabungnya itu bisa sempurna bisa cepat berlalu dan bulu-bulu baru bisa cepat tumbuh juga supaya jalak suren yang mabung cepat proses berganti bulu kita biasanya di full krodong ya teman-teman ya ini pengalaman saya saya full krodong ya supaya tidak terganggu dengan burung-burung lain bisa istirahat total bisa mengkumpulkan energi-energi untuk pergantian bulu yang baru ya supaya tidak terhambat waktu mabung atau ngurangnya gitu ya untuk penjemuran bisa dilakukan tiap hari tapi dengan durasi 20 menit saja teman-teman waktu efektif biasanya pukul 10 sampai pukul 10 lebih 20 menit ya supaya terindah dari kutu bulu aja gitu teman-temannya yang perlu diperhatikan lagi kita harus memperhatikan kebersihan sangkar burung jalak suren yang mabung ya teman-temannya kita harus memperhatikan kebersihannya kalau perlu sehari dibersihkan dua kali lebih bagus pagi atau sore sehari sekali nggak papa pagi aja atau sore aja ya supaya terindah dari jamur atau parasit atau bakteri biasanya dapat mengganggu proses mabungnya jadi kebersihan perlu kita jaga juga kebersihan kandang dan kebersihan sangkar untuk mandi jangan dimandikan tiap hari atau rutin ya teman-temannya kita cukup menyiapkan tempat minum yang agak besar gitu itu aja supaya burung jalak suren yang mabung atau ngurah itu bisa mandi alami jadi jangan tiap hari dimandikan juga pengaruh sama nanti juga menghambat proses mabung kalau dimandikan terlalu sering untuk pemberian pakan ya dibedakan dengan pemberian pakan waktu jalak suren tidak mabung atau normal yang kita perlu perbanyak ef-nya teman-teman biasanya kita kalau jalak suren normal pagi jangrek 3 sore 3 kalau keadaan mabung atau ngurah begini kita bisa kasih jangrek pagi 6 sore 6 jadi dua kali lebih banyak untuk membantu asupan nutrisi-nutrisi yang mendukung untuk tumbuh bulu barunya juga ya jangan lupa kita juga kasih vitamin-vitamin biasanya banyak yang jual di toko-toko pakan burung terdekat di rumah teman-teman bisa ditanyakan di kedagangnya vitamin untuk burung mabung gitu aja udah tahu biasanya teman-teman nah waktu burung jarak suren posisi mabung atau ngurah begini ya efektif juga teman-teman untuk kita untuk memasteri untuk menambah stok lagunya ya efektif banget nanti supaya stok lagu di jarak suren kita menambah pagi biasanya kalau saya biasa dengan mp3 dengan di setel lirik kalau malam hari aja untuk sekedar sharing sharing aja ya teman-teman ya saya biasanya untuk pemberian vitamin saya biasanya saya sudikkan ke jangkrik ya teman-teman ini menurut saya lebih efektif karena vitamin bisa terserap semuanya dibandingkan dengan cara vitamin yang dicampurkan dengan air minum kalau dicampurkan dengan air minum biasanya terminum sedikit aja jadi vitaminnya ya maksudnya sedikit kalau dengan cara disondikkan di jangkrik vitamin bisa terserap semua bisa masuk semua yang untuk burung jalak suren mabung ya perlu vitamin juga masukkan vitamin juga perlu diperhatikan ya biasanya saya pakai merknya ya ini mohon maaf tidak bisa disebutkan merknya untuk teman-teman bisa beli di toko pakan burung ya ya tanya aja untuk vitamin burung mabung gitu aja biasanya banyak yang jual juga ya merknya bermacam-macam mau bawa pilihan teman-teman yang cocok dimana ya untuk sekedar sering-sering berbagi informasi aja teman-teman cara apa sih yang efektif jika vitamin bisa terserap semua di burung jalak suren yang sedang mabung untuk pemberian vitamin ini biasanya saya dua hari sekali teman-teman kalau enggak ya tiga hari sekali selama proses mabungnya belum selesai kalau proses mabungnya sudah selesai bisa diberikan seminggu lebih sekali tapi dengan vitamin yang lain untuk vitamin lain apa dikitkan ya untuk vitamin biasa gitu ya bukan untuk yang burung mabung di sini kalau proses wabung jelasuran sudah selesai kita bisa melakukan penjodohan lagi ya menurut pengalaman saya yang kemarin-kemarin teman-teman burung jelasuran itu kalau sudah berjodoh dijodohkan berkembang pihak beranak-benar terus mabung dibisa seperti ini belum tentu nanti dimasukkan dalam kandang ternak dijadikan satu berjodoh lagi ternyata begitu teman-teman jadi kalau sudah selesai mabungnya jangan kekuru-kuru dimasukkan ke kandang ternak bersamaan kita perlu penjodohan lagi jadi ya seperti kita penjodohan awal jadi burung ketinga dimasukkan dulu burung jantannya ditempel di depannya atau di sampingnya atau didalamkan di dalam sangkar tapi dimasukkan di kandang ternak nanti kalau sudah ada terlihat tanda-tanda yang sekiranya klik berjodoh lagi kita bisa melepas burung jelasuran jantan jadikan satu di kandang ternak ya menurut pengalaman kemarin seperti itu jadi sudah berjodoh terus mabung dijodohkan lagi ternyata bertengkar ternyata saling serang kendalanya itu harus penjodohan ulang lagi sekiranya sudah jodoh baru sudah dijadikan satu jadi intinya jangan terburu-buru dijadikan satu di dalam kandang ternak bersamaan kalau burung jelasurannya sudah selesai mabung ya cukup sekian saling-saling berbagi informasi saling berbagi cara perawatan burung mabung dan penjodohan lagi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati